Halo anak-anak TKA semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama dengan Miss Utami. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang berbagai kegiatan yang menyenangkan. Tapi sebelum itu, biasakan untuk berdoa dulu ya anak-anak. Miss Utami pimpin doanya, anak-anak ikuti lagunya, doanya, dan sikapnya yang baik ya. Ayo kita mulai, let's pray together. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Nah, kita ulangi sekali lagi yuk. Yell-yellnya, yell-yell WB School, dan yell-yell Anak Paut. Oke, kita mulai yang pertama, yell-yell WB School. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grab the future. Selanjutnya, yang kedua, yell-yell Anak Paut. Ayo kita mulai. Anak Paut, sehat, cerdas, ceria. Hooray! Anak-anak, apakah kalian di rumah sudah mandi hari ini? Atau sudah menggosok gigi? Nah, kalau belum, anak-anak mandi dulu ya, supaya belajarnya lebih semangat lagi. Tapi, misi yakin kayaknya anak-anak semua udah mandi nih pagi-pagi ya. Oke, nah anak-anak, kalian di rumah pernah tidak merasakan manfaatnya air? Terus bersyukur karena kalian tidak kekurangan air di rumah? Pernah tidak? Atau malah kalian setiap hari bermain air? Sehingga airnya terbuang-buang begitu saja? Nah, ya, hari ini Miss Utami akan mengajak kalian untuk mencari tahu kira-kira manfaat air itu seperti apa ya. Nah, ya, jadi anak-anak dengarkan di rumah sambil dibayangkan, sambil dipikirkan. Oh, iya ya, ternyata air itu sangat bermanfaat seperti itu ya. Nah, langsung saja yuk kita cari tahu manfaat air. Oke, yang pertama nih, untuk melarutkan ya. Melarutkan misalnya susu, ya, susu bubuk. Harus dituangkan air supaya dia bisa diminum ya. Terus gunanya lagi untuk melarutkan gula, ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada air, kalian di rumah yang ingin buat teh atau ingin buat jus. Gimana caranya? Kan tidak bisa larut dia gulanya, ya. Oke, manfaat yang lain nih yang tidak kalah penting untuk mencuci pakaian, ya. Misalnya anak-anak beraktifitas setiap hari, berlarian ke sana, berlarian kemari, atau bajunya terkena nodak. Bayangkan kalau misalnya tidak ada air, bajunya tidak bisa dicuci. Terus bagaimana? Bau, ya. Anak-anak mau pakai baju yang belum dicuci? Tidak, ya. Jadi manfaatnya air adalah untuk mencuci pakaian, ya. Ada lagi nih manfaat lainnya. Tuh, adalah untuk memasak, ya. Misalnya untuk memasak sayur, ya. Melunakan daging, ya. Merembus, seperti itu loh manfaatnya. Coba anak-anak bayangkan kalau tidak ada air. Gimana caranya makan atau memasak hal-hal yang berisi kuah, ya. Oke. Jadi ada lagi nih manfaat air. Untuk kebersihan diri, ya. Misalnya, kebersihan diri yang anak-anak lakukan pagi ini di rumah. Ada mandi, ya. Menghilangkan keringat-keringat di badan. Terus menggosok gigi, ya. Bayangkan kalau misalnya gosok gigi tidak ada air. Gimana caranya kumur, ya. Oke, lagi. Manfaat untuk kebersihan diri lainnya. Cuci tangan, ya. Dan yang paling penting juga manfaat air lainnya adalah untuk menyiram toilet, ya. Supaya tidak bau, ya. Oke. Jadi itu dia manfaat air yang Miss beritahukan hari ini kepada anak-anak. Benar kan apa yang Miss bilang tadi? Tidak terbayang kalau misalnya tidak ada air dalam kehidupan kita, ya. Jadi, anak-anak di rumah tidak sering-sering main air, ya. Nah, anak-anak, dari berbagai manfaat air yang Miss Utami sebutkan tadi, coba anak-anak sekarang sebutkan tiga saja manfaat air yang paling anak-anak ingat atau yang paling anak-anak rasakan manfaatnya ketika di rumah. Nah, ya. Disebutkan dengan suara yang keras dan percaya diri, ya. Tidak sambil malu-malu. Oke. Nah, itu dia tadi tugas yang pertama. Sekarang tugas yang kedua, nih. Masih tentang manfaat air, ya. Anak-anak, buka lembar kerja yang gambarnya seperti di samping Miss Utami ini, ya. Di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan berbagai manfaat air. Nah, coba disebutkan sama-sama dulu. Yang ini ada manfaat air untuk minum susu. Seperti yang Miss bilang, melarutkan susu, ya. Yang kedua, untuk menyikat gigi. Yang ketiga, untuk mencuci baju, ya. Dan yang terakhir, untuk memasak sayur. Nah, ya. Dari manfaat air itu, di bawah gambarnya ada tulisan tersamar. Supaya jelas tulisannya, tugasnya anak-anak adalah menebalkan, ya. Oke, ditebalkan tulisannya dengan hati-hati, dengan rapi, ya. Tidak boleh menyerah. Kalau misalnya lewat sedikit, tidak apa-apa. Bisa dihapus, terus diulangi lagi, ya. Miss yakin, anak-anak di rumah pasti bisa, ya. Finish! Itu dia kegiatan kita hari ini, ya, anak-anak. Semoga anak-anak senang belajar hari ini. Dan tentunya harus menjaga kesehatan di rumah, karena virus koronanya belum mau pergi, nih, ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan, karena sudah menyertai kita dalam belajar, ya. Sudah siap di rumah berdoanya? Oke, Miss Utami pimpin doanya. Anak-anak, ikuti ya. Ayo kita mulai berdoa. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Terima kasih Tuhan, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends, so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, 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 and see you. Goodbye, goodbye, my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye. Kalian suka dengan konten seperti tadi? Ayo, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Kalian suka dengan konten seperti tadi, sampai jumpa di video selanjutnya.